S.N.K. Kisah, S.N.K. Hebat, beruntung dan berkarak terkuat, berdaya saing dan bekerja, tampil mandiri penucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku peserta didik baru kelas 10 S.N.K. Negeri 1 Ceregon yang sangat dapat banggakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat dengan MPLS tahun ajaran 2021-2022 di S.N.K. Negeri 1 Ceregon. Walaupun kita lakukan dalam moda daring, namun bukan menjadi suatu kendala di dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah dan program-program sekolah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengaparkan tentang visi misi sekolah dan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam S.N.K. Negeri 1 Ceregon. Baiklah anak-anakku semua, peserta didik baru S.N.K. Negeri 1 Ceregon. Sebelum Bapak memperkenalkan dan menerangkan tentang visi, misi, dan nilai-nilai sekolah, alangkah baiknya kita harus memahami dulu pengertian dari visi dan misi itu sendiri. Visi adalah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang atau gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Visi dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Jadi, visi yang sudah ditetapkan adalah sebuah pengingat untuk mencapai sebuah hasil. Sedangkan misi adalah sesuatu yang dilakukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Bila visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, maka misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Tentunya, pembuatan misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini. Menganalisa kesenjangan yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga, bisa dikatakan bahwa misi adalah metode dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi. Misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi, atau langkah-langkah untuk mencapai. Sekali lagi, bahwa visi merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah kegiatan untuk mencapai sesuatu tersebut. Jika visi adalah tujuan utama, maka visi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Meskipun berbeda pengertian, namun visi dan visi merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan beriringan. Berikut ini adalah visi SMK Negeri 1 Cilogon. Yaitu, mewujudkan lulusan yang kompeten, berkarakter, produktif, dan berdaya saing global. Dan misi SMK Negeri 1 Cilogon yang diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah ke depan yaitu, 1. Mengembangkan kurikulum yang mampu menciptakan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang terintegrasi dengan dunia kerja. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar praktik kejuruan. 4. Menerapkan nilai-nilai karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 5. Melaksanakan pembelajaran dengan model discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, dan teaching factory. 6. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kompetensi keahlian untuk menjadi pusat keunggulan atau center of excellence dalam pembentukan lulusan yang produktif. 7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 8. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing lainnya dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam penguatan lulusan yang berdaya saing global. Dan 9. Mengembangkan budaya berpikir positif, berwawasan luas, berdaya saing, dan unggul dalam mutu. Empat kata kunci dari visi sekolah yaitu kompetensi, berkarakteri, produktif, dan berdaya saing global dijabarkan dan diimplementasikan melalui sembilan misi seperti yang terlihat di dalam paparan presentasi berikut ini. Yang harus kita pahami, pengertian kompetensi yaitu aku bisa apa, atau aku mampu apa. Sebagai lulusan SMK Negeri 1 Celegon, ketika lulus nanti, maka kalian harus berani menyatakan diri bahwa, Aku bisa apa, atau aku mampu apa. Bukan malah bicara, ini loh ijazahku, please tolong dong aku diterima kerja. Jadi, pengertian kompetensi adalah, aku bisa, atau aku mampu. Dari visi yang terkait dengan kompetensi tadi, maka dijabarkan dalam misi yang pertama, yaitu, mengembangkan kurikulum yang mampu menciptakan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hubungan kerjasama atau link and match yang terjadi antara SMK dan dunia kerja, maka kunci yang paling penting adalah bagaimana kurikulum disusun bersama antara SMK dan dunia kerja. Ini menjadi kunci penting yang akan menentukan bagaimana kompetensi lulusan yang dihasilkan yang sesuai dengan kurikulum real di dunia kerja. Tentunya, hal ini juga didukung dengan misi kedua dan ketiga, yaitu, penguatan sumber daya manusia dengan mengembangkan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang terintegrasi dengan dunia kerja, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar praktik kejuruan. Lulusan SMK Negeri 1 Celegon yang telah didukung dengan kurikulum yang mampu menciptakan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, harus bisa menyeimbangkan antara keterampilan melakukan kerja atau keahlian dan keterampilan bersikap, bertingkah laku, atau pengendalian emosi. Di mana, hard skill dan soft skill harus berimbang. Tidak boleh ada yang kurang. Hard skill kuat, soft skill juga kuat. Visi berikutnya, selain mewujudkan lulusan yang kompeten, lulusan juga harus berkarakter. Yang dimaksud berkarakter di sini adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh sekolah dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Celegon. Proses pengembangan nilai-nilai karakter ini diinspirasi oleh filosofi kehajar Dewan Toro, yaitu olah pikir, individu dengan keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran. Olah hati, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Olah raga, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Olah karsa, individu dengan integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Dari filosofi tersebut, diturunkan menjadi berbagai nilai-nilai karakter atau yang sering kita kenal dengan nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Kemudian dari nilai-nilai karakter tersebut, dikristalisasikan menjadi nilai-nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai utama tersebut disesuaikan dengan gerakan nasional reform mental, kearifan lokal, dan kreativitas sekolah. Yang di dalam proses kegiatan belajar-mengajar dipergunakan variasi metode pembelajaran diantaranya metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran melalui penemuan, pencarian, atau penelitian, dan teaching factory. Sehingga dari visi tersebut diimplementasikan dengan misi menerapkan nilai-nilai karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan-kegiatan pendidikan karakter dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pendidikan karakter di sekolah, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berisi kegiatan belajar-mengajar yang menggunakan variasi metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran melalui penemuan atau pencarian, atau penelitian, dan teaching factory. Kegiatan kokurikuler sebagai penguat kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bersifat keminat siswa dan pengembangan diri. Kegiatan pendidikan karakter yang kedua adalah kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah. Misalnya, pelaksanaan upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan daerah, membaca buku non-pelajaran dan cerita rakyat, refleksi, dan doa bersama. Dan pendidikan karakter yang ketiga adalah pendidikan karakter dengan orang tua, yang dilakukan hari Sabtu dan Minggu, siswa berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan. Profil Pelajar Pancasila Visi Kementikbud 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang bergaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Nya Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kementikbud berkomitmen untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan ciri-ciri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Nya Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di SMK Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, penguatan karakter dan budaya kerja, maupun ekstrakurikuler. Anak-anakku sekalian, terkait profil pelajar Pancasila nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi MPLS berikutnya. Berikut ini penjelasan terkait pencapaian komponen visi yang ketiga dalam mewujudkan lulusan yang produktif. Produktif adalah sebuah sikap yang ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu, memiliki banyak hal yang bisa dilakukan, serta tak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Hari ini harus bermanfaat lebih baik dibanding hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian untuk mewujudkan komponen visi tersebut, maka dilakukan dengan mengimplementasikan misi berikut. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kompetensi keahlian untuk menjadi pusat keunggulan atau center of excellence dalam pembentukan lulusan yang produktif. Dan Alhamdulillah SMK Negeri 1 Cilegon sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Dan berikutnya yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Komponen visi terkait dengan perwujudan lulusan yang berdaya saing global diartikan dengan kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan lulusan untuk bersaing secara global. Dalam mewujudkan komponen visi tersebut, mata dilakukan dengan mengimplementasikan misi berikut. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing lainnya dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam penguatan lulusan yang berdaya saing global. Sekarang ini SMK Negeri 1 Cilegon sudah menambahkan mata pelajaran bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Dan yang sudah berjalan adalah bahasa Jebang dan nanti kita tingkatkan dengan bahasa Korea dan Arab. SMK Negeri 1 Cilegon juga sudah memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi baik itu sertifikasi kemampuan berbahasa asing semisal TOEIC Test of English International Communication maupun sertifikasi kompetensi melalui LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya berpikir positif berwawasan luas, berdaya saing, dan unggul dalam mutu. Nilai-nilai yang kita tanamkan di SMK Negeri 1 Cilegon adalah perwujudan kristalisasi dari nilai-nilai karakter bangsa dalam bentuk nilai-nilai utama sesuai gerakan nasional revolusi mental, kearifan lokal, dan kreativitas sekolah dan juga perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang mendukung visi pemerintah Indonesia. Dan hal ini juga kita tuangkan di dalam moto sekolah yaitu digital Disiplin, giat, terampil, dan tawakal Demikanlah materi MPLS terkait tentang visi, misi, dan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cilegon SMK bisa SMK hebat Fokasi kuat menguatkan Indonesia Dari SMK untuk Indonesia Dari SMK untuk Indonesia Terima kasih telah menonton!